Halo, kembali lagi di channel Rumah Awang Movie Di video kali ini, gue mau ngebahas alur cerita film horror yang berjudul Pengabdi Setan Karya Joko Anwar Film ini menceritakan sebuah keluarga yang awalnya santui ademayam aja tapi tiba-tiba banyak gangguan mistis setelah ibunya meninggoy Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke alur filmnya, Enjoy Film berlatarkan tahun 1981 yang diawali dengan Rini yang datang ke label rekaman untuk meminta keuntungan atas penjualan lagu ibunya selama di dunia entertain Jadi ibunya si Rini ini adalah seorang penyanyi terkenal pada masanya Karir si ibu Anjlok semenjak ibunya sakit 3 tahun yang lalu Ngap Joko bilang penjualan lagu si ibu udah gak laku lagi di pasaran Jadi Ngap Joko cuma bisa ngasih seadanya Rini pun meminta royalti penjualan tahun-tahun sebelumnya Dan itu semua udah dibayarkan waktu itu, kata Ngap Joko Beliau cuma bisa ngasih seadanya karena emang kondisi keuangan perusahaan juga lagi kisut Akhirnya Rini pun cabut Di rumah Rini tinggal bersama neneknya, bapaknya, serta tiga adiknya dan ibunya yang lagi sakit Adik-adiknya yaitu Bondi, Ian, dan Tony Mereka hidup di rumah neneknya yang asma Rini menghampiri bapaknya untuk bilang kalau ibunya udah gak dapet royalti lagi Yang membuat si bapak memutuskan buat gadein rumah itu Mereka sempat berdebat karena Rini gak mau gadein rumah itu Tapi di sisi lain keuangan mereka udah kusut Saat itu terdengar suara ibunya memanggil menggunakan lonceng kang es doger Rini langsung otw naik ke atas buat cek si ibu dan menggantikan popo karena beliau ngompol Pas lagi mau diganti, tiba-tiba si ibu seakan melihat sesuatu di atap rumahnya Malamnya, pas lagi tidur, si Rini terbangun mendengar suara lonceng es doger dari kamar ibunya Dia pun bangun dan langsung menuju kamar si ibu dan melihat si ibu mendadak bisa berdiri Padahal kondisinya lagi sakit Tapi ternyata Itu cuma mimpi Pas kebangun, dia mendengar lonceng si ibu lagi dan merasa gak asing dengan situasi itu Tapi ternyata itu kenyataan bukan mimpi Dan si ibu dinyatakan meninggal Pas kewafat sang ibu nih, keluarga mereka jadi sering mengalami gangguan seram dari arwah si ibu cuy Malamnya, si bapak memutuskan pergi keluar kota untuk keperluan penting cina Gak tau dah mau ngapain kali keluar kota Nanti aja kita cari jawabannya di pengamdi setan 2 Lanjut Di kamar, Tony yang sedang mendengarkan radio mendapatkan gangguan dari arwah si ibu Di sisi lain, saat Ian dan Bondi ingin menutup foto ibunya dengan kain Inilah yang terjadi Sementara itu, si nenek yang nafasnya udah limit Sedang menulis sebuah surat sebelum akhirnya ditemukan koit kelelep di sumur After neneknya koit, si Rini menemukan surat yang waktu itu ditulis si nenek Lantas, Rini meminta tetangganya yang bernama Hendra Untuk mengantarkannya ke alamat yang tertulis di surat Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan ahli spiritual Sekaligus penulis yang bernama Ngap Budiman Budiman menceritakan sedikit tentang keluarga Rini Bahwa ternyata si bapak dulunya mandul Tapi tanpa sebab apapun, lahirlah Rini dan juga adiknya Dari situ, si nenek katanya ngerasa ada yang janggal dan curiga Kalau si bapak sama si ibu berdoanya ke iblis bukan ke tuan Setelah itu, Budiman memberikan bukunya untuk dibaca Di luar, Budiman bilang mereka gak bisa ngambil salah satu dari mereka Kalau mereka saling menyayangi Malamnya mereka makan malam bersama Bondi yang kurang sehat menatap tajam ke Ian yang membuat si kecil takut Rini mengingatkan adik-adiknya untuk tetap bersama dan saling menyayangi Seperti katangap Budiman Setelah makan, mereka pun siap-siap buat tidur Tapi si Ian gak bisa tidur karena dia ngerasa mendengar suara si nenek Jadi dia mencari asal suara itu dan hampir tertangkap arwah si nenek Dari sini kita tahu kalau si nenek ini gak suka sama si Ian Pagi pun tiba, dimana sebelum si Rini melakukan aktivitasnya Dia memutar lagu sang ibu Saat itu lagunya mendadak memutar terbalik Yang berubah dan terdengar seperti mantra sekte Lalu datanglah Tony dan bertanya ke Rini Dari mana dia dapat buku itu Rini bilang itu buku dari teman nenek Dan dia gak percaya sama tahayul Lantas si Tony menjelaskan kalau isi buku itu tentang sekte sesat Tony menyadari ada hal janggal di keluarga mereka Dan berasumsi kalau ibunya pengikut sekte Karena dia sadar kalau dulu ibu selalu ikut perkumpulan dengan orang-orang rahasia Dan dia berpikir kalau Ian bakal diambil sekte ketika umurnya sudah 7 tahun Lalu datanglah Pak Ustadz karena panggilan si Rini Dia mengadu ke Pak Ustadz kalau keluarganya selalu dapat gangguan dari makhluk gaib Lantas si Ustadz pun berceramah dan menyarankan si Rini untuk sholat Agar dilindungi dari hal-hal gaib Malamnya Rini pun langsung sholat Pas selesai sholat dia diganggu oleh arwah ibunya Rini yang ketakutan langsung membawa adik-adiknya ke rumah Pak Ustadz Untuk menginap sebentar sampai ayahnya balik dari luar kota Di pagi hari si Rini mendapat telpon dari Ngabbudiman Ada yang mau diobrolin cenah Tapi sayangnya si Rini gak bisa pergi karena dia harus menjaga adik-adiknya Jadi Hendra menawarkan dirinya untuk berangkat kesana sendirian Si Hendra langsung otw kesana dengan ugal-ugalan kayak joki balap liar Sesampainya disana Ngabbudiman langsung memberikan tulisannya Yang terakhir untuk diberikan ke si Rini Lantas si Hendra langsung atw balik ke rumahnya dengan ugal-ugalan lagi yang mengakibatkan dirinya nyungsep Hendra koit dan jasadnya diantarkan warga sebelah dengan losbak ke rumahnya Surat yang dibawa Hendra jatuh dan dipungut sama si Rini Langsung saat itu juga si Hendra dikebumikan Malam pun tiba Rini yang kecapekan pun sempat ketiduran di meja Saat itu dia kebangun dan melihat arwah si Hendra di luar Dan tiba-tiba dia terseret Pak Ustadz yang melihat itu bukannya nolongin malah ditempok doang sama dia Tapi untungnya gak lama kemudian bapaknya pulang Bapaknya mengajak mereka buat pindah keluar kota besok pagi Di sisi lain si Bondi lagi nemenin si Ian kencing Saat lagi kencing tiba-tiba si Ian terseret ke dalam sumur Tapi untungnya si bapak berhasil menyelamatkannya Dan tiba-tiba muncullah sosok si nenek Di luar rumah banyak orang menggunakan payung menunggu di sana Sementara itu mereka diganggu arwah si nenek hingga terkurung dan terpisah oleh Bondi dan Ian Si nenek berusaha membunuh si Ian yang bukan cucunya itu Tapi setelah ditolong oleh si Bondi Kondisi menjadi kembali normal Ayahnya yang kesal langsung keluar membawa pisau Dia mengancam orang-orang itu dan bilang kalau dia gak akan merelakan anaknya Mendengar hal itu orang-orang sekte tersebut langsung menaburkan biji-biji Sebagai tanda kalau dia nanti bakal balik lagi ke situ Pagi pun tiba dan mereka sedang bersiap untuk pindah Selama nunggu dijemput mereka bernyanyi dan bercanda bersama Tapi sayangnya jemputan mereka gak kunjung datang Yang akhirnya mereka memilih bermalam lagi di sana sehari Pas lagi tidur mendadak Rini terbangun dan teringat dengan surat yang dibawa si Hendra Setelah membacanya Rini langsung membangunkan si Tony untuk memberitahukan sesuatu Rini bilang kalau surat itu bertuliskan Kalau anak terakhir hasil pemujaan sekte bakal dijemput karena anak itu adalah anak titisan iblis Dan dia juga bilang kalau anggota sekte datang bukan untuk menjemput Melainkan cuma mau memberi tanda kepada para penjemputnya Di kamar bapaknya diganggu oleh arwah istrinya Dia langsung keluar membawa Rini dan Tony Tapi di bawah mereka dikejutkan dengan kondisi pak ustad yang udah tewas ditusuk pocong penjemput Lantas mereka langsung mendatangi bondi yang sedang sembunyi Saat itu terdengar suara lonceng es doger dari atas Pas Rini cek ternyata si Ian yang turun sambil tertawa dan dijemput oleh arwah ibunya Setelah itu mereka pun diserang segerombolan pocong canggih yang bisa megang golok Mereka terkepung karena para pocong itu datang dari berbagai arah Tapi untungnya arwah si nenek masih setia melindungi mereka sampai akhirnya dijemput Ngap Budiman Budiman bilang kalau si Ian dari sejak awal dia bukan keluarga mereka Melainkan anak titisan iblis Dan mereka pun pergi dari sana Setahun kemudian setelah mereka pindah ke rusun Dan datanglah seonggok wadon cantik yang membawakan makanan untuk keluarga Rini Ternyata mereka salah satu anggota sekte yang sedang mencari penarusnya Dan film pun berakhir Oke jadi itulah alur cerita film pengabdi setan karya Joko Anwar Gimana menurut kalian cuy? Seru gak? BTW thank you very much Kamsamida Obrigado Dan arigato Buat kalian yang udah nonton video ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sekian gue Jeki Izin pamit See you next video Bye 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 Bye